Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Irma. Beragam informasi dan kejadian menarik akan kami sampaikan di channel Youtube TribunSulbar.com. Baik, berita hari ini. Perayaan Tahun Baru 2024 di Anjungan Pantai Manakara sisakan puluhan ton sampah. Pasca Perayaan Tahun Baru, kini sampah menumpuk di sekitaran Anjungan Pantai Manakara di Jalan Yosodarsok, Kelurahan Binanga, Mamuju, Suawesi Barat, Senin 1 Januari 2024. Diketahui ribuan warga Mamuju merayakan pergantian tahun 2023 ke tahun 2024 di Anjungan Pantai Manakara, Mamuju, Suawesi Barat, Minggu 31 Desember 2023. Pantauan TribunSulbar.com di Anjungan Pantai Manakara maupun di Jalan Yosodarsok, Senin 1 Januari 2024 pagi. Sampah menyebar di sepanjang jalan dan pelataran Anjungan. Beragam sampah seperti bekas botol minuman, plastik maupun bungkus makanan ringan dan bungkus nasi betebaran. Sekitaran Anjungan Pantai Manakara kurang dijumpai tempat sampah dan di sepanjang jalan Yosodarsok. Saat ini petugas kebersihan Kabupaten Mamuju mulai membersihkan sampah yang bertebaran di Anjungan Pantai Manakara. Seorang petugas kebersihan DLHK Kabupaten Mamuju, Rashid mengeluhkan sampah bertebaran di sekitar Anjungan Pantai Manakara pasca malam pergantian tahun. Petugas kebersihan DLHK Kabupaten Mamuju mengumpulkan sampah sekitar 10 ton di Anjungan Pantai Manakara. Saat ini sampah dikumpulkan petugas kebersihan akan dibawa ke tempat proses akhir. Lingkungan adi-adi Desa Boteng, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Pedagan di area Anjungan Pantai Manakara, Marwati mengeluhkan kurangnya tempat sampah di sekitar Pantai Manakara, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkap Mamuju. Marseni menyebut sekitar 10 ton lebih sampah hasil dari perayang pergantian tahun di Pantai Manakara. Laporan TribunSulbar.com Jufriadi Sekian berita hari ini, saya Irma bersertaku yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton